dan mudah-mudahan saat ini posisinya rekan-rekan tidak sedang ada kuliah video conference ya nah jadi pertama-tama perkenankan saya dulu Rizky untuk mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada acara talk show hari ini dengan tema modern words the importance of multilingualism nah cuma sebelum talk shownya dimulai izin ya untuk memperkenalkan dulu ini sebenarnya eventnya apa gitu nah kalau saya mungkin rekan-rekan sudah sering melihat ya nah cuma kali ini kami Universitas Siber Asia tidak sendirian nih jadi kali ini webinarnya diselenggarakan bersama dengan Cakap nah cuma sebelum kita kenalan sama Cakap kami perlu menyampaikan dulu nih siapa aja yang akan menjadi pengisi acara pada malam ini yang pertama kita kedatangan Kak, aku panggilnya Kak ya Kak Dery Rovino SPD MA APPL LING beliau adalah Learning Labs Manager halo Pak Kak Dery, aku panggilnya Kak Dery ya boleh Kak Rizky, halo ya halo, aku minder karena bahasa Inggrisku tidak sebaik Kak Dery jadi aku pakai bahasa Indonesia ya, maaf masih ngerti bahasa Indonesia ya, masih ngerti bahasa Indonesia ya ya, oke nah jadi rekan-rekan semua beliau Kak Dery ini adalah Learning Labs Manager Jepdesnya itu kebanyakan memperbaharui konten ya jadi dicakap nanti rekan-rekan akan belajar dengan konten-konten yang sebetulnya di-develop oleh Kak Dery ini jadi ilmunya sudah banyak ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Kak Dery nah selanjutnya juga ada Kak Verhuni Vinda Karidini SHUM MA beliau adalah Korean Course Manager Hai Kak Verhuni Halo Kak Rizky Suaranya kecil ya Halo-halo Halo semuanya, halo Kak Rizky Halo, Assalamualaikum, selamat malam kakak Selamat malam Oke, jadi rekan-rekan kalau ketemu silahkan disapa ya Gak apa-apa ya Oke, nah selanjutnya juga akan ada Kak Puji Astuti Kak Puji, halo Kak Puji Halo Kak Rizky Siap, nah Kak Puji adalah mahasiswa Universitas Siber Asia untuk program studi komunikasi S1 PJJ yang juga saat ini berstatus pekerja migren Indonesia yang tepat kerjanya di Hongkong ya saat ini ya nah pas banget nih nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal bahasa sebenarnya dan itu betapa pentingnya tentang multilingualism nanti lebih lanjut tidak dengan saya jadi tenang saja mungkin rekan-rekan semua sudah bosan melihat saya nanti acaranya akan dipandu oleh ibu moderator eh bukan ibu, kakak kakak moderator kita ini ada Kak Putri Lestari hai Kak Putri hai Kak Rizky nah jadi kalau biasa rekan-rekan lihat saya nanti dengan Kak Putri ya tidak dengan saya ya oke, nah mungkin saya perlu tanya dulu nih sama rekan-rekan semua nih ada yang tahu nggak soal cakap ya ini bisa, ini nggak sih chat, kolom chat nyala nggak? kolom chat, dibuka nggak? buka ya coba ada yang tahu nggak soal cakap atau belum dibuka nih? oh tau, oke ini Elsa sudah tahu baru satu nih yang tahu yang lain coba pelatihan soft skill kata bagus ayo, yang lain hanya mendengarkan baiklah, siap nah bagi rekan-rekan yang belum tahu cakap adalah platform upskilling terbesar dalam kursus bahasa kursus bahasa dan kejuruan di Indonesia dimana cara belajarnya mengusung interaksi pembelajaran dua arah nah bahasa yang tersedia ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin bahasa Jepang dan bahasa Korea apa nih? dia Zahra tau kak udah download aplikasinya bagus lanjutin oke, nah cuma sebelum kita masuk ke dalam inti acara ada hal-hal yang perlu rekan-rekan perhatikan seperti biasa pastikan rekan-rekan memerhatikan dengan baik kolom chat yang tersedia di dalam aplikasi Zoom rekan-rekan karena nantinya panitia akan mengirimkan link absensi ini penting link absensinya selain yang pertama kalian akan dapat sertifikat dan yang kedua ada hadiah hadiahnya mau tahu nggak apa ini kan ada nih yang udah pada tahu nih jadi hadiahnya akan mendapatkan voucher belajar dicakap gratis 6 bulan confirm ya tadi ya jadi untuk rekan-rekan harap agar memerhatikan dengan baik kolom chat yang ada di Zoom oke nah daripada lama-lama lagi mendengarkan saya mari kita sambut yuk moderator kita hai Kak Putri Kak Putri hai hai Kak Rizky ini aku izin mengembalikan tongkat komando kepada dirimu ya mohon agar dipandu diskusinya mohon maaf kalau mahasiswa kita agak-agak gimana gitu ya cuman mohon disayang karena ini mahasiswa kami kan silahkan Kak Putri untuk memandu acara saya di belakang dulu ya silahkan Kak Putri oke oke terima kasih Kak Rizky selamat malam nih aku manggilnya Sobat Cakap Unsia kali ya kalau misalnya tadi kata Kak Rizky teman-teman udah pada bosan ini kayaknya narasumber dari Cakap nih yang udah bosan ngeliat muka aku nih udah keseringan tapi gak apa-apa kan aku baru ya untuk teman-teman unsia semuanya oke terima kasih Kak Rizky tadi udah membuka dan udah memperkenalkan secara singkat gitu ya dari narasumber-narasumber hari ini perkenalkan lagi saya Putri salah satu tim dari Cakap yang sering lah ya ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman mahasiswa-mahasiswa gitu ya jadi udah biasa kan masih muda gitu ya masih mudanya masih kelihatan nih oke oke tanpa berlama-lama lagi aku mau pertama-tama mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan Penelitian atau PKM unsia Bapak Doktor Ucuk Darusawak STMT terima kasih telah kesempatannya berkolaborasi malam ini jadi dekat-dekatnya berkolaborasi malam ini dengan Cakap dan juga unsia dan juga terima kasih kepada Kariski udah mau nih aku grecokin biasanya MC-nya Kariski sekarang jadi aku dan terima kasih juga kepada sobat oh something fell something just fell thank you juga kepada sobat Cakap unsia yang udah mau menyempatkan nih waktunya walaupun malam-malam tapi tetap semangat ikutin webinar ketemu dengan teman-teman baru dan juga diskusi-diskusi dengan narasumber-narasumber kita hari ini oke tanpa berlama-lama lagi kita kenalan aja nih sama panelis-panelis speaker-speaker kita hari ini yang kayaknya udah pada in banget nih mukanya ya udah pada siap-siap nih semuanya oke eh sorry oke yang pertama itu ada Kak Deri Rovino SPD MA APPL Link Learning Labs Manager di Cakap nah Kak Deri ini nih his passion for teaching has been all over the time ya udah lama banget nih udah sepak terjangnya udah banyak banget Kak Deri ini jadi he has been he has been teaching for how long Kak Deri almost a decade it's been almost 10 years yeah I mean semoga masih muda keliatannya ya masih kayak 20-an ya Kak Deri ini juga one of the youngest junior assistant professor to have ever been inducted into the university where he was assigned wah udah pasti nih ya jadi kalau Kak Deri ini kita bisa spesifikasinya kalau misalnya dengar bahasa Inggris itu ingatnya Kak Deri gitu ya kalau dicakap udah pasti oh Kak Deri kalau dicakap udah icon banget Kak Deri oke nextnya ada Kak Verhuni Finda Karidini as UMMA Kak Verhuni is a self-notivated and PhD candidate in Korean language education professional with 7 plus year of experience in translating and speaking Korean wah wah ini udah anjongaseyo anjongaseyo ini kalau nonton K-drama kayaknya udah gak pake subtitle lagi ya tapi Rony pake-pake tapi subtitle-nya yang Hangel sama aja ya jadi reading sama listeningnya barengan oke nah selanjutnya ini ada salah satu teman kita nih dari UNSIA ada Kak Puji Astutik mahasiswa Prodi Komunisasi S1 PJJ pekerja migran Indonesia PMI di Hong Kong Kak Puji is an energetic student in communication Prodi of Asian Cyber University working abroad as a migrant workers at Hong Kong since 2010 Kak Puji decided to continue her study on 2022 at Universitas Cyber Asia hai Kak Puji ini udah kayak bahasa Mandarin udah siamak disini pake kongan pake kanton pake bahasa kanton iya pake kongan oh salah hari ini kita ada tiga bahasa ada bahasa Inggris ada bahasa Korea sama bahasa kanton aku bahasa Inggris aja wah ini udah Kak Puji sendiri udah sekarang lagi berarti di Hong Kong ya sekarang Kak Puji iya di Hong Kong sih sekarang oke ini udah tau ya kalau misalnya teman-teman UNSIA pada jalan ke Hong Kong udah ketemu Kak Puji aja udah hafal gak bakal nyasar ditunggu Kak main kesininya oke nanti kita main-main ke Hong Kong ya teman-teman UNSIA juga oke sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih ke sama panelis-panelis kita malam hari ini aku mau ngajak teman-teman jawab pertanyaan dikit lah ya kita mau biar biar gak tegang-tegang banget gitu ya boleh teman-teman boleh di kolom chat itu ada link boleh langsung diklik teman-teman nah itu ada pertanyaan boleh dijawab pertanyaan pertamanya itu adalah teman-teman UNSIA nih yang malam ini ikut dari jurusan mana sih oke ilmu komunikasi oke ayo dong yang lain aku sendiri dulu itu kuliahnya di jurusan sastra ada lagi gak teman-teman berapa kaput aku sastra perancis kapes tadi empat bahasa ya kebyong putri aduh ini udah udah ketahuan banget ya tuanya udah lupa berapa perancisnya waduh aku lagi belajar bahasa perancis di dua linggo kebetulan cuma bisa apa ya nyebut merk ya beda-beda bisnis aku belajar berbicara 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 di france oh kayaknya mau ke perancis nih berarti kadir oh amin amin semoga bisa berbicara lagi tapi sebenarnya fun fact ketika aku di paris orang-orang tidak suka kamu mencoba berbicara france di sana karena mereka tahu kamu bukan france jadi lebih baik untuk berbicara bahasa 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 mereka tahu karena orang-orang kenal france orang-orang biasanya atau orang-orang yang aku ketemu tidak benar ketika mereka tahu saya tidak berbicara france mungkin teman-teman kalau ada yang nonton emelie in paris itu benar banget sih iya ke sepertinya saya pikir wow akutansi ada juga macam-macam informatika manajemen perkebunan PJJ sistem kamu serius perkebunan keren banget sih wow itu keren semua oke berarti emang ini semua dari berbagai macam jurusan dari unsi oke oke berarti kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman unsi ya wah udah banyak nih ini gimana aku agak gaptek sedikit oke di link yang sama boleh dijawab pertanyaan selanjutnya pentingnya bahasa asing bagi sobat cakap unsi apa nih kalau aku sendiri menurut aku penting banget ya bahasa asing karena apalagi sekarang tuh udah jaman modern banget ya kayak semuanya udah English is a must gitu ya udah itu udah bukan second language lagi it's like a must have language betul gak Nika Diri Kak Verhuni dan Kak Fuji biar bisa berkarir di luar betul very important untuk bekerja betul penting biar dapet jodoh ini mau opa-opa korea nih penting Kak buat lanjut S2 kemana sih nih lanjut S2 nya Kak Diri dulu S2 dimana boleh share aku S2 nya di UCL Institute of Education di Central London Putri waktu itu aku ngambilnya linguistik terapan atau linguistik aku mau cerita juga ke teman-teman kenapa bahasa Inggris penting sebenarnya agak sedikit filosofis dan agak sedikit kita gak nyadar bahwa ini sebenarnya terjadi di kita gitu loh tapi ya aku mau ke UCL Putri spoiler ya spoiler dikit bahasan itu oke oke kalau Pak Verhuni kan tadi dari singkatnya itu one of PhD candidate itu PhD candidate dimana sih Kak Verhuni aku di Korean Language Education sekarang ini sih udah semester 7 dan sekarang lagi menulis disertasi di Seoul National University Jissel Korean Language Education Wah Wah berarti udah sering ketemu opa-opa bener nih sering ketemu Dongseng Dongseng adik-adik oh aku ingin kamu bilang Dongseng aku mulai merasa lapar oh my gosh opa-opa disitu sering banget sih tapi ya gitu opa-opanya udah pada apa sih namanya tuh taken ya sedih deh emang kayaknya harus sama opa-opa drama ya biasanya mereka belum married ya iya wah udah ada pertanyaan nih belum mulai aja put si Silvanus Testi udah nanya aja nih oke nanya apa Kak Puji dulu kalau Kak Puji sendiri nih kenapa sih awalnya tuh memilih Hongkong gitu untuk tinggal di sana karena untuk saya sendiri sudah pernah ke Singapura sama Malid ya jadi kayak lebih ke pengen nih nyoba ke Hongkong dan gak taunya sampai sekarang nih keterusan wow oke oke ini kayaknya tadi udah ada yang nanya ya kata Kadiri berarti kayaknya teman-teman Sobat Cakap Umsia ini udah pada gak sabar nih oke deh tadi udah banyak nih apa namanya jawaban-jawaban ya dari Sobat Cakap Umsia pentingnya apa namanya pentingnya bahasa bahasa asing terus tadi kita juga tahu nih Sobat Cakap Umsia dari fakultas mana gitu berarti gak menutup kemungkinannya walaupun dari fakultasnya beda-beda semuanya berpikiran tetap sama bahwa bahasa itu penting oke gak sabar kita untuk diskusi lebih lanjut kita langsung aja ke sesi tanya-jawab bukan sesi tanya-jawab sesi sharing dengan panelis-panelis kita hari ini jadi ini kita akan kita akan gantian ya mungkin pertama-tama kita akan ladies first dulu pertanyaan kenapa harus ladies first feminisme is future fair huni nah pertanyaan pertama nih kalau menurut aku sendiri kan bahasa itu sangat penting nah kalau untuk kakak-kakak disini nih apa sih pentingnya kenapa kita harus belajar bahasa asing itu kenapa mungkin dari Kak Deri Kak Ferhuni dan Kak Puji kenapa memilih bahasa asing sebagai pendidikan yang memang mau ditekuni mungkin kita mulai dari siapa nih cap-cip-cup aku dulu boleh sih oke kayaknya udah membuncah nih perasaan asik izinnya Ferhuni ya dan Kak Puji sama Kak Rizky ya oke oke aku waktu kalau ngomongnya sejarah belajar bahasa itu sebenarnya subconscious ya karena dulu aku di-expose pertama kali dengan bahasa Inggris itu melalui media gitu ya ingat banget tuh dulu Harry Potter baru keluarnya ketika aku kelas 1 SD gitu ya aku tuh beli VCD dulu ini temen-temen ada yang tau VCD gak nih yang ada yang tau VCD nih dulu VCD tuh ada dua keping ya side A, side B aku tuh sampai beli VCD-nya sampai itu VCD rusak aku puter-puter terus jadi kayak emang dari emang dari awal tuh subconsciously aku udah tukar bahasa karena paparan media gitu ya lalu aku masuk ke perguruan tinggi terutama ketika aku S2 itu aku mulai sadar bahwa oke gini world was built on the vehicle of economy ya guys kita itu waktu aku belajar S2 aku belajar sejarah sejarah dunia gitu ya dimana dulu penjajah-penjajah kita itu tuh mereka itu ada dua jenis penjajahannya ada penjajah informal sama informal penjajah informal udah gak ada gak ada lagi tuh sekarang tapi kalau penjajahan informal dalam bentuk kayak media influence economic influence political influence itu masih ada sekarang kendaraan yang dipakai untuk berkomunikasi di influence itu adalah bahasa asing bahasa super power dimana negaranya super power yang dipakai gitu ya kayak bahasa Inggris Mandarin dan segala macem sehingga pentingnya belajar bahasa itu menurut aku dan menurut literatur kenapa? karena you're not just using English or foreign language for communication you're also using English or foreign language for other means of life for example for economic means zaman sekarang lapangan kerja pasti tulisannya tuh mampu berbahasa asing minimal pasif mampu berbahasa ini minimal pasif bahkan sampai pekerjaan seperti pramuisma kayak OB gitu ya ada kemampuan berbahasa asingnya sehingga bisa disimpulkan bahwa zaman sekarang pun untuk pekerjaan apapun bahasa asing tuh penting jadi intinya sekarang bahasa kan bukan untuk komunikasi doang kan berarti untuk apa? untuk economic vehicle kendaraan ekonomi nah itulah kenapa teman-teman makanya penting banget untuk bisa bahasa asing karena ada economic value yang dibawa oleh bahasa asing itu otherwise kitanya yang diperas oleh roda ekonomi dunia gitu kita yang jadi jadi apa namanya jadi objek ekonominya bukan jadi subjek ekonomi itu bahaya oke kalau kita mau if you want to participate in the world's economy we have to speak the language of economy which is the foreign language of super power languages or super power countries seperti itu Putri silahkan farhuni ada yang bertambahkan oh ya keren banget sih dari kalau aku mungkin tambahin dari sisi ini ya dari sisi budaya dengan bahasa asing kita bisa lebih mengenal budaya yang ada dalam negara tersebut maksudnya value-value yang ada gitu karena aku ngerasain sendiri ya kenapa sih aku belajar bahasa Korea yang pertama kali pasti ada exposure dari drama yang pertama kali itu apa sih siapa sih namanya songhaegyo itu kan exposure pertama aku tau lah apa sih temen-temen dari si mbak puji juga ya dari situ aku kayak pengen tau banget ih Korean tuh kayak gimana sih dan bahasanya tuh kan kayak bunga terus bulet-bulet gitu kan terus aku tuh kayak orang Korea gimana sih karakternya apakah bener seperti ada di drama dan pas aku masuk ke aku itu sastra Korea ya for the first time aku tuh bener-bener kayak berasa berada di dunia yang berbeda gitu kan selama itu kan aku kan mungkin ikut kursus bahasa Inggris tapi ini bener-bener bahasa selain Inggris gitu aku oh ternyata apa ya maksudnya orang Korea sifatnya seperti ini loh gitu dan kalau misalnya kita ya untuk untuk orang Koreanya ya kalau kita menggunakan bahasa Inggris kita nggak bisa tahu gitu orang karakter seperti apa tapi ketika kita bisa menggunakan bahasa mereka misalnya contohnya ya bahasa Korea mereka terbuka gitu kita bisa tahu bagaimana ekspresi mereka ketika mereka menjelaskan sesuatu kemudian kemudian juga apa sih namanya kalau bisa dibilang apa ya ya banyak lah simbol-simbol disana bisa kita pelajari dengan mempelajari bahasa tersebut jadi kalau dari aku seperti ini kita bisa mengenal lebih mengenal budayanya melalui bahasa asing oke 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 nah kalau kau puji sendiri gimana nih kalau dari aku sendiri berdasarkan pengalaman aku ya waktu pertama kali masuk ke Hongkong tuh bener-bener nggak tahu bahasa Hongkong tuh nah jadi dari situ awalnya memang mengandalkan dengan karena aku udah bisa bahasa Mandarin sebelumnya ketika masuk ke Hongkong jadi berfikirnya oh yaudah aku pakai bahasa Mandarin bisa nih gitu ternyata sangat berbeda jauh dengan apa yang dalam bayangan nih awalnya pengennya oh pakai bahasa Mandarin pasti bisa nih karena sama-sama Cina nah ternyata nggak disini sangat sedikit orang yang paham bahasa Mandarin dan hampir nggak ada orang yang mengerti pakai bahasa Inggris jadi disini bener-bener nggak tahu mau ngapain mau nanya apa itu bener-bener nggak ada orang yang mengarahkan nah dari situ akhirnya oh berarti aku harus berusaha nih gimana caranya bisa bahasa Cantonese awalnya juga susah sekali aku disini satu tahun baru bener-bener lancar berbahasa Cantonese disini jadi itu penting banget apalagi kalau kita mau masuk negara tujuan itu harus bener-bener paham biarpun sedikit intinya kita nggak bisa cuma mengandalkan misalnya kita udah bisa bahasa Inggris nih jadi kita nggak perlu belajar bahasa di mana yang tempat kita mau tuju itu nggak bisa karena nggak semua orang paham dengan bahasa Inggris karena masih banyak sekali kalau di Cina itu orangnya masih minim untuk bahasa Inggris gitu itu aja sih dari pengalaman gue oke oke berarti itu sebagai salah satu penghormatan juga ya kepada warga lokal negara tersebut gitu ya jadi kita walaupun kita bisanya juga cuma AIUEO gitu ya tapi tetap menghormati mereka sebagai warlog intinya ya bener-bener penting banget kita belajar bahasa itu ya kayak gitu karena ketika kita masuk ke sini tuh kadang orang tuh berpikirnya gampang banget kita udah bisa bahasa Inggris nih padahal nggak segampang itu gitu karena banyak banget orang yang masuk ke Hongkong dengan bertanya bahasa Inggris pasti mereka kan bertanya ngomong apa sih nggak ngerti nih saya gitu betul-betul oke wah itu berarti pengalaman-pengalamannya ya dari Kak Deri Kak Ferhuni dan juga Kak Puji nah untuk pertanyaan selanjutnya gimana sih rasanya menjadi multilingual person kayak kalau aku sendiri nih ya dulu pas bisa bahasa Perancis nih kadang tuh suka kecampur-campur ya kayak cinta Laura banget suka kecampur-campur terus sekarang aku mulai belajar bahasa Korea kalimat bahasa Perancis tiba-tiba ada bahasa Korea nyatuh di situ nah gimana sih kalau dari Kak Deri oh kita ganti dari Kak Ferhuni dulu gimana nih buat jadi multilingual person pengalaman menjadi multilingual person kalau kalau aku secara pengalaman selama di Korea aku banyak banget mendapatkan benefit seperti aku banyak dikelingin sama teman-teman gak hanya dari teman-teman dari luar negeri gitu ya maksudnya dari negara yang Europe dari negara yang English yang bahasa yang bahasa English apa sih bahasa English bahasa English tapi juga iya 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 tapi orang Korea sendiri iya 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 yang berbahasa Inggris itu berusaha untuk menggunakan bahasa Korea karena mereka mikirnya gue jauh-jauh ke Korea ngapain pakai bahasa Inggris kan gue kesana buat belajar bahasa Korea gitu jadi maksudnya kerasa banget sih selain bisa punya banyak teman relasi gitu kan itu juga apa ya tadi yang seperti aku bilang di mention sempat di awal aku bisa tahu karakter orang Korea seperti apa dan dengan kan orang Korea itu kan ini ya agak individual dan gak suka gak suka tanda kutip ya gak suka banyak ngobrol dengan orang asing tapi kalau ada yang bisa bahasa mereka mereka akan terbuka dan mereka akan punya apa ya punya timbul karakter namanya Jong itu artinya kayak perasaan seneng sayang gitu ke orang tersebut itu sih karakter utama orang Korea ketika dia sudah suka sama orang jadi dengan berbahasa itu selain bisa menjenerasi kalau aku ya dengan bukti lingwal terus kemudian bisa juga tadi sama orang Korea bisa tahu kebudayaannya karakter seperti apa kemudian untuk masalah pekerjaan pun itu aku banyak dapat kesempatan karena di Korea itu kan sangat kompetitif untuk lapangan kerjanya apalagi orang asing dengan kesempatan kesempatan yang kecil tersebut tapi aku bisa bahasa Inggris sedikit-dikit kemudian bahasa Korea bahasa Indonesia itu membuat peluang aku kerja di sana lebih besar terbuka seperti aku bisa menjadi penerjemah kemudian bisa menjadi ketua tim divisi Indonesia di bahasa Indonesia untuk global di perusahaan besar di sana jadi banyak bahasa keuntungan menjadi multilingual di negara tersebut oke oke berarti membuka banyak kesempatan ya karir salah satu dan kalau di Indonesia pun kan disini banyak perusahaan Korea kan jadi ya sangat menguntungkan sih dengan multilingual ini kemampuan multilingual oke oke nah kita sekarang beralih ke Kapuji dulu menurut Kapuji gimana sih apalagi sekarang Kapuji ada tiga bahasa nih bahasa Indonesia bahasa Katonis sama bahasa Mandarin kalau dulu sih awalnya untuk ngomong bahasa Hongkong kan pasti susah karena sudah terbiasa Mandarin nah kalau sekarang justru sudah masuk ke Hongkong mungkin karena sudah terlalu lama dan terbiasa dengan bahasa disini akhirnya enggak apa ketika mau ngomong dalam pikiran tuh mau ngomong Mandarin nih gitu mau jawab orang bahasa Inggris tapi ujungnya yang keluar bahasa Kantonisnya gitu terus lebih ke apa ya sebenarnya seneng juga sih untuk kita bisa tahu lebih lebih banyak bahasa asing gitu karena ketika kita ketemu orang di luar dan mengajak kita berkomunikasi itu kan kita bisa jawab setidaknya meskipun enggak sesempurna dengan bahasa mereka setidaknya kita kan lebih tahu sedikit nih setidaknya kita juga bisa membantu ketika ada orang yang bertanya gitu itu tuh seneng banget nah selain itu sama majikan juga hubungan juga lebih baik nih karena memang orang disini seneng dengan orang yang bisa ngomong dan paham bahasa mereka jadi kayak lebih oh jadi enggak miskom lah gitu karena sering banget disini dapat apa ketika ketemu orang lain dengan berbeda bahasa kan karena enggak paham bahasanya akhirnya terjadi miskom tuh makanya kenapa sering disini ada PMI yang di diperlakukan tidak baik oleh majikan seperti itu karena memang benar-benar enggak paham dengan bahasanya gitu jadi mungkin menurut saya sih lebih apa ya seneng sih kita paham bahasanya disini terus ketika ketemu orang asing juga orang lain dari negara Hongkong juga kita bisa ngobrol itu juga biasanya dengan orang Filipini kita bisa ngobrol bisa ikut sharing jadi kayak lebih oh seneng ya bisa ngobrol dengan bahasa yang berbeda dengan mereka seperti itu oke oke berarti itu kan bener kan aku bilang mau ngomong bahasa apa keluarnya bahasa apa kalau di TikTok ada ketika kita bisa tiga bahasa tapi lupa satu kata jadi semuanya bahasanya enggak bisa ngomong sudah beda arti kalau tapi untungnya Mandarin dengan Kantonis itu enggak jauh beda mungkin jadi kayak lebih oh sedikit sedikit paham lah intinya karena masih ada misal apa ya intinya masih ada bahasa-bahasa yang sebenarnya sama hanya logatnya untuk Mandarin dengan Kantonis itu berbeda kalau Mandarin lebih halus kalau orang Kantonis itu lebih terkesan kayak orang marah-marah gitu sebenarnya enggak wah ada yang ngomong bahasa Mandarin ayo ayo semangat ya kalau orang istri ayo gitu oke kita beralih ke Kadiri sekarang gimana Kadiri oke aku masih ingkat aja sih kedua wanita luar biasa ini sebenarnya benar banget kalau aku bisa rangkum being able to speak multilingually gives you access ya apalagi untuk bahasa-bahasa super power yang memang menunggangi roda ekonomi dunia gitu ya contoh kecil waktu aku kuliah S1 aku itu kebetulan Fulbright awardee aku ikut ke Amerika waktu itu untuk pertukaran mahasiswa jadi seleksinya itu dari ribuan mahasiswa dipilih 100 dipilih 50 dipilih 20 lima orang yang berangkat so there came 10 people 10 national nominees gitu ya ada yang dokter ada yang insinyur ada yang aduh ada yang siapa lagi itu dokter hewan ada yang mahasiswa kimia gitu-gitu ya semuanya mahasiswa-mahasiswa keren-keren gitu aku jadi kan bahasa Inggris gitu kan yang lulusannya satu bisa 10 ribu orang jadi gak ada spesial-spesial tapi tapi what made me stand out from the rest was that I was able to communicate in English very fluently dan apa yang aku mau sampaikan dari mulai pengalaman kebisaan lalu juga apa yang aku tawarkan ke program itu semuanya terjemahkan dengan baik gitu kan ya beda dengan yang lain-lain akhirnya bukan aku yang terbaik jadinya berangkat tapi lebih kaya karena aku bisa mengkomunikasikan keinginan mereka dengan lebih baik aku yang dipilih untuk berangkat sama halnya ketika aku berangkat ke Inggris buat S2 same case gitu loh karena bahasa Inggrisku bisa aku gunakan untuk mengartikulasikan program-program kerja yang aku mau canangkan buat aku ketika S2 gitu ya jadi aku yang dipilih diantara beberapa 100 yang lain seperti itu jadi itu memberikan kamu akses itu penting dalam hidup kamu bisa menjadi orang yang paling gampang di ruang kamu bisa menjadi orang yang paling kaya di ruang tapi kalau kamu tidak mengkomunikasi dengan orang lain it's going to be hard for you to be understood it's going to be hard for you to be susah untuk kamu untuk dimengerti untuk disukai juga gitu ya jadi memang it's all about akses itu menurut aku itu oke oke inspiring nih emang tiga panelis kita malam ini oke sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya aku juga mau ngingat ini kalau misalnya sobat cakap punya pertanyaan boleh langsung di chat aja di kolom chat ya nanti kita akan ada sesi tanya-jawab setelah ini oke oke pertanyaan selanjutnya tips belajar bahasa baru atau tips untuk menjadi seorang multilingual itu gimana sih kayak tadi aku bilangkan nanti kalau misalnya belajar bahasa baru yang bahasa lamanya lupa kita mulai dari Kak Puji dulu sekarang kalau untuk saya pribadi sih untuk belajar bahasa asing memang dari awal saya nggak pernah belajar pakai buku intinya saya lebih suka orangnya langsung berkumpul dengan orang-orang tersebut gitu contohnya dulu saya ingin bahasa inggris nih setidaknya meskipun nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari ketika di sekolah tapi ketika kita masuk misalnya seperti saya ke Singapura gitu nah kebetulan di situ saya dapatnya majikan orang Amerika jadi di situ secara nggak langsung mau nggak mau saya kan dituntut harus paham dan mengerti jadi di situ saya lebih belajarnya langsung gitu saya di Indonesia juga ketika mau belajar bahasa asing lebih sering lebih senang untuk bertemu langsung atau ngobrol langsung sama orangnya saya bukan tipe orang yang harus buka buku paham gitu jadi harus bener-bener gimana sih bertatap muka ngobrol baru itu akan cepat paham kalau saya sendiri kalau untuk bahasa sendiri sih sebenarnya kita nggak nggak lupa ya hanya kadang mungkin karena kita terlalu sering berkumpul dengan orang-orang yang berbahasa asing tersebut akhirnya kita nih sudah terbiasa gitu jadi kalau mau nggak mau ya kita harus lebih kayak prepare nih kita mau ngomongnya sama orang mana nih kita harus lebih bener-bener hati-hati begitu oke oke jadi praktisnya itu lebih ke langsung gitu ya langsung praktek gitu ya Pak Puji iya pada textbook oke oke biasanya textbook sama ketika kita bertemu orang langsung itu udah udah berbeda kayak kita belajar di buku seperti belajar di bahasa Hongkong kita ketika belajar di buku dengan ketika kita bertemu dengan orangnya langsung itu sudah mempunyai beda arti nih jadi disini kita tuh kadang bingung ketika dari Indonesia nih kita belajar bukunya seperti apa ketika sampai disini udah berbeda nah itu yang keseringan jadinya malah pusing mendingan belajar langsung aja deh gitu oke tapi kalau bahasa Mandarin dan bahasa Cantonnya sendiri kan kalau misalnya beda intonasi itu bisa beda arti itu kalau kalau kayak gitu mungkin apa ya kalau mungkin udah karena di luar di luar tapi bener-bener harus di apa ya kita tuh kayak yang biasanya ada salah nih misalnya kayak ngomong kita tuh angka 9 kau sama 9 anjing itu hampir sama kau sama kau kan gitu nah itu tuh kayak kita harus berlatihnya berhari-hari nih kau harus diingat kalau kau itu berarti 9 kalau kau ini berarti anjing kayak gitu jadi kayak yang bener-bener perlu ekstra nih gitu bisa kita ternyata muji orang tapi intonasinya ternyata kayak marah-marah iya tapi kalau untuk bahasa Cantonis sih sebenarnya enggak enggak marah-marah intinya memang apa ya orangnya tuh lebih kasar lah kalau orang Jawa bilang bahasanya memang bahasa yang kasar jadi sebenarnya enggak enggak marah gitu enggak ada mungkin kalau untuk orang yang baru masuk ke Hongkong berfikirnya orang itu kok marah-marah ya teriak-teriak padahal enggak gitu mungkin banyak perlu kita lebih beradaptasi dengan lingkungan orang-orang disini seperti itu sih kalau di Indonesia kayak Jawa halus sama Jawa ngaplak gitu ya ya bener disana beda negara oke kita beralih ke Kaderi nih tips belajar bahasa baru nih apalagi Kaderi kan dari pendidikan bahasa Inggris sampai S2 nya juga bahasa Inggris gimana tuh Kaderi sebenarnya kita balik ke teori aja ya maafnya aku ngomongin teori lagi maafkan saya ya jadi kalau bahasa itu memang dibentuknya jadi di teori pemerolehan bahasa itu yang disebut dengan comprehensible input gitu ya jadi belajar bahasa itu first gateway-nya adalah exposure paparan dari target language itu sendiri mau bahwa Korea Mandarin English Cantonese what else Arabic yang penting paparan itu harus constant gitu kan ya dan penting untuk orang itu untuk menginternalisasi apa yang disampaikan oleh exposure tersebut gitu ya tapi gak bener-bener disitu harus ada juga comprehensible output gitu loh jadi jangan cuman didengar dan dibaca tapi juga diproduce gitu kan ya errors are just errors errors are only proof that you are still progressing and you're learning hence you're progressing hence you're developing gitu ya dan otak kamu tuh emang sedang berapa namanya sedang membuat tautan-tautan neuron baru untuk menstore bahasa itu gitu loh jadi emang harus dipraktekin banget gitu ya and at one point juga ya Put ya menurut aku juga pribadi karena tujuan bahasa kalau aku percayanya ya tujuan bahasa untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang kita pengen dan itu membuka jalan untuk karir pendidikan gitu ya penting buat kita secara berkala untuk ngecek udah sampai mana sih kita tuh kemampuan bahasanya gitu ya kayak misalnya di 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 itu 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 sebenarnya bukan sekedar tes doang tapi itu juga sebenarnya ada alat ukur sumatif seberapa tinggi sih level kita dalam bahasa tersebut gitu ya dan alat kita juga buat mengukur gimana caranya kita tahu kita misalnya mau keluar negeri nih mau ke Inggris misalnya kamu tuh butuh IELTS 7 right nah kamu butuh untuk ikutan IELTS test IELTS test IELTS prep biar kamu bisa sampai 7 itu gitu loh kalau belum pun sampai 7 baru sampai 6 IELTS 6 doang gak masalah gitu kan berarti kurang 0,1 kurang 1 poin lagi kan makanya itu harus dipractice sebelumnya lagi so fungsi dari testing itu pun juga buat alat ukur dan juga sebenarnya buat alat gaging nih kira-kira kalau kita emang pengen keluar negeri pengen experience global communication global cooperation gitu ya ya caranya ya dengan ikutan testing itu semenurut aku siput kayak gitu oke balik lagi emang practice makes perfect ya yes yes lanjut ke Kak Ferhuni aku setuju banget dengan Derry dan Mbak Puji mungkin aku rangkumannya aja ya jadi jadi penting banget yang namanya target kan gitu dalam belajar bahasa kita mau apa kalau misalnya belajar bahasanya cuma karena suka oke lah kalau misalnya suka apa suka film Korea berarti kan belajar itu nggak perlu intensifkan gitu tapi balik lagi kalau misalnya belajar ini memang pengen sekolah S2 maka perlu belajar yang intensif jadi harus ada target dulu jadi dengan ada target itu ada alat buat mengukur yang kayak kata Derry bilang gitu kita udah sampai mana nih oh ada yang kurang mana cara kita mencapai target tersebut gitu nah itu yang pertama terus yang kedua selalu practice ya salah satunya kalau aku sih mengaplikasikan bahasa Korea tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari aku misalnya nih waktu aku masih proses belajar aku nulis diari pakai hangel gitu tapi nggak setiap hari ya walaupun bagus ya setiap hari temenku ada yang nulis status dia misalnya belum bisa bahasa Korea tapi karena dia udah belajar hangel jadi dia menerjemahkan menggunakan bahasa Indonesia tapi ditulis dalam hangel wah misalnya gini payah banget gitu pakai hangel gitu jadi katanya sih supaya dia tetap tertarik termotivasi untuk belajar bahasa Korea tersebut dan yang kedua supaya orang yang digibahin tanda kutip nggak tahu dia lagi ngomongin apa dan yang berikutnya komunitas komunitas penting banget sih jadi dengan ada komunitas kan bisa selain bikin kalian termotivasi juga bisa buat apa sih namanya bikin kalian ada teman untuk belajar kan dan I think that's a really good thing sih untuk dilakukan oke itu yang terakhir karena teman aku juga dia ada yang belajar Korea terus waktu ketika dia pasang status gitu ya kita udah wah keren banget itu status itu semain panjang keren banget ternyata dia bilang itu bahasa Indonesia kopi dangdut jadi lirik kopi dangdut ditulis pahamnya pakai hangel sama dia kita kira dia udah jago banget bahasa koreanya saya lagu dangdut oke out of topic oke nah berarti kalau yang bisa aku simpulkan itu adalah memang semuanya harus practice dan juga tahu goalsnya nah tapi kan kalau misalnya kita lihat nih ya kalau tipikal orang Indonesia nih biasanya mereka tuh malu nih kalau misalnya baru belajar bahasa baru mereka malu untuk ngomong pakai bahasa itu nanti takut dikira itu bisa loh itu tipsnya apa sih kalau dari kakak-kakak ini kita ke kaderi dulu deh waduh aku nih belum mikir well gini loh secara kultur Indonesia itu kan emang apa ya emang everything has to be perfect kita tuh kalau ngomongin masalah kita ada namanya multicultural communication MCC gitu ya ada yang disebut dengan high dan low context high context culture itu kayak negara-negara yang dulu pernah ada kerajaan Indonesia pernah punya Sriwijaya Majapahit ya kan samburda pasai gitu kan inggris juga kayak gitu sehingga negara-negara yang punya sejarah kerajaan ini tuh suka sesuatu yang perfect gitu loh sampai ke bawah residu-residu kesejarahannya itu sampai ke bawah ke kultur kita sekarang gitu kan sehingga anything less than perfect itu adalah bahan cemohan gitu jadi sejarahnya tuh kayak gitu kalau bentuk kacamata MCC gitu ya nah kita sebagai pembelajar harus aware bahwa when we know that environment isn't healthy or in other words toxic berarti penting buat kita untuk cari environment yang memang healthy and supportive buat kita belajar gitu loh otherwise ya kamu gak bisa full on prakteknya gak bisa full on matihannya gak bisa dapat e-feedback yang konstruktif dari temen-temen ya tadi kan Farody sempat sampaikan ya masalah community and community learning gitu loh jadi your task adalah kalau emang merasa lingkungan kamu gak mendukung ya find environment yang healthy bisa komunitas bahasa bisa bisa less dengan temen-temen di apa namanya di tempat less gitu ya untuk membentuk komunitas dan environment yang healthy buat belajar bahasa seperti itu oke emang balik lagi kita harus mencari komunitas barang gitu ya tadi kan untuk praktis juga gitu ya Kak Dery oke kita lanjut ke Pak Farhuri ya sama aja deh bikin study group ya bener sih kayak komunitas itu bikin study group ya sih orang Indonesia malu ya kalau orang Korea itu juga sama sih kayak orang Indonesia tapi lebih ini ya lebih jatuh orang Korea itu karena memang ada yang tadi si Dery bilang kalau misalnya kalau sahwe konteks sampai sahwe konteks high konteks kan orang Korea termasuk ke high konteks ya jadinya ketika dia belajar bahasa sudah 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 lumrah bagi mereka untuk mendengarkan aja gitu jadi ketika sedang speaking class itu orang Korea biasanya nilainya jelek kalau bahasa kalau belajar bahasa Inggris tapi orang-orang Indonesia atau orang-orang yang non-Korea non-Jepan gitu ya itu biasanya nilainya tinggi-tinggi tapi ketika dia written test itu orang Korea paling tinggi nilainya sama orang Jepang karena memang dia lebih mengutamakan maksudnya dia memang ketika belajar dia ada ada dipengaruhi oleh oleh culture dan bahasa ibunya kalau misalnya lagi belajar kita gak boleh apa sih namanya mematahkan pendapat dari guru kita gitu jadi kita harus dengerin gitu kalau misalnya jawab ketika memang guru itu sudah selesai menjelaskan seperti itu tadi apa lagi ya study group jadi ngomongin kemana-mana sih ya bikin study group siapa put kalau untuk aku sendiri mungkin sama ya lebih ke study group seperti itu lebih berkumpul dengan teman-teman yang memang sudah pandai bahasa di sini kemudian kita minta diajarin seperti itu jadi mau gak mau dari diri kita sendiri maksa untuk kalau saya sendiri biasanya lebih ke misalnya diem pengennya ngehafalin seperti itu ya belajar sendiri diem sambil ngomong sambil jalan ngomong sendiri jadi kalau kita gak memaksakan diri untuk melatih mengucapkan ya kita sama saja gak ada apa ya intinya kalau kita mau belajar sesuatu kita memang benar-benar harus praktek untuk apalagi dengan level-levelnya kita ngomong kan pasti berbeda dengan bahasa kita sehari-hari pasti gak sama dan gimana sih orang jawab apalagi kalau ngomong pasti akan jadinya beda nanti jadi mau gak mau ya diri kita sendiri lebih ngepus ke diri kita harus mau belajar harus ngomong kita benar-benar kayak kamu harus bisa nih kamu harus ngomong biarpun kalau kamu gak ngelatih untuk ngomong kapan nih kamu bisa kalau kita cuma mendengarkan sekalipun kita gak akan pernah punya keberanian buat ngomong juga ya mungkin aku tambahkan dari Mbak Puja bisa kita apa sih namanya mentor ya bisa kita cari mentor juga gitu buat belajar bahasa penting banget sih mentor ya gak sih deri kayak guru tripad penting banget penting banget mentor karena ya sorry gue motong aja nih sorry bener-bener mentor mungkin deri bisa jelaskan pentingnya mentor itu sebenarnya karena gini loh belajar bahasa itu emang enaknya free form ya enakan yang apa namanya pokoknya free flow aja gitu kita mau ngomong apa tanpa ada arahan yang penting gue ngomong penting gue berujar gitu ya tapi kadang untuk sesuatu yang lebih high stake kayak misalnya masuk kampus buat tes atau untuk dapet nilai sumatif gitu ya there has to be some sort of structure to the language sehingga kadang kita yang pembelajar freestyle ini gak begitu paham struktur makanya penting tadi ya Furnia mentor bukan buat ngajarin tapi untuk to facilitate the learning gitu loh karena all learning has to begin within yourselves gitu kan mentors are there to guide to give you the direction gitu ya to facilitate sehingga nanti pembelajaranmu bukan cuman freestyle tapi juga ada yang terstruktur dengan baik gitu buat hal-hal yang lebih high stake hal-hal yang lebih akademik gitu oke ini ada life hack sih dari kak Jessica cari pacar orang native biar bisa lebih cepat jadi mentornya bisa pacar ya bisa itu bisa banget oke ini udah ada beberapa pertanyaan nih dari sobat cakap unsi ya tapi sebelumnya aku mau ingetin dulu di kolom chat itu udah ada link untuk absensi jadi tadi mungkin Kak Risky udah sempat mention kalau yang hadir malam hari ini akan mendapatkan apa akses secara gratis untuk 6 bulan untuk program cakap English Club jadi kalau misalnya nanti teman-teman semua udah isi absensi nanti otomatis akan ada link di akhir absensi itu bisa langsung di klik otomatis langsung akan teridim voucher untuk akses 6 bulannya oke itu sebagai salah satu apresiasi juga untuk teman-teman yang udah hadir hari ini oke linknya belum muncul oke mungkin ini aku bisa recheck lagi ya oke itu bisa langsung di klik aja ya nanti untuk kode vouchernya itu akan langsung otomatis ke ada di akhir google formnya oke deh ini kita mulai dari pertanyaan pertama dari mana nih tadi dari Kak Silvanus Tessia gimana caranya agar bahasa yang baru dipelajari tetap diingat siapa duluan nih mau jawab berpikir dulu oke mungkin dari Kak Puji dulu deh gimana nih kalau saya sendiri lebih mengingatnya ya itu tadi dengan kita lebih berulang-ulang kalau lebih kayak pengucapannya kita lakukan berulang-ulang diingat-ingat benar-benar seperti itu jadi gak bisa yang misalnya kita udah baca sekali nih misalnya terus kita besoknya gak baca nih gak bisa jadi kita harus lebih sering ya memang kita harus mungkin dengan punya teman-teman di grup seperti itu kita lebih sering sharing dengan mereka itu akan memudahkan kita untuk mengingat gitu gak bisa kita gak sharing dengan orang lain cuman belajar sendiri baca sendiri gak bisa kita seperti itu oke tadi juga kalau bisa cari mentor yang tadi Kak Verhuni dan Kak Deri sempat mention oke ada tambahan gak nih kalau dari Kak Verhuni atau Kak Deri tips lain enggak sih bagus ya bagus dan Mbak Puji repetition itu penting banget dan jangan lupa untuk selalu menargetkan apa sih yang mau kita capai dari pembelajaran ini kemudian dari waktu satu minggu itu benar-benar kita ngikutin schedule gitu kita udah ada target sehari Senin minimal satu jam berarti benar-benar harus diikuti satu jam itu jangan kayak yaudah jadi minggu depan itu sih gak akan nyangkut dan jangan lupa untuk selalu check note saya inginkan tentang take note aku tuh saya ingat beberapa waktu dalam hidup ketika saya di junior high itu aku tuh suka banget nonton film kan jadi aku tuh sering banget write down or take note on the unique expressions yang disampaikan sama di film gitu ya aku tuh kayak bikin DIY dictionary untuk berbicara gitu kan emang harus ada effort sendiri tapi aku gak berhenti di sana aku juga menggunakan expression ke seharian aku jadi kayak I remember saying up in my wheelhouse artinya itu emang kebisaan gue gitu ya itu aku sering pake gitu kan for example teaching english up in my wheelhouse jadi memang kuncinya ya emang niat dari kata puji ya niat dari diri sendiri terus juga emang ada effort untuk bisa dan ada effort juga untuk repetisi dan referensi seperti itu oke nah ini quick question dari aku nih kalau menurut kak deri kak verhuni dan kak puji kita lebih baik katangin grammar nya dulu atau listening nya dulu atau speaking nya dulu atau bareng-bareng aja semuanya kita belajar waduh siapa mau bawa jawab dulu nih gue mau jawaban teorinya soalnya nih waduh ya ada teorinya sih nanti bisa ditambahin ya deri oke gini bahasa itu bukan seperti bikin kue bahasa itu enggak ceplok pecahin telur dulu terus diaduk dulu abis pecahin telur aduk dengan tepung segala macam tidak language terjadi naturally dan terjadi dari natural language tidak terjadi dengan listening dulu abis itu reading abis itu writing abis itu speaking tidak kayak gitu when you learn a language do not limit yourself to only learning about a particular sub-skills of the language jangan cuman dengerin atau belajar satu sub-skills doang belajarlah bentuk bahasanya dalam satu produk gitu loh jadi nanti kamu dapet semua elemennya gitu loh dalam satu ujaran misalnya kamu denger orang denger bule ngomong gitu ya dapet speakingnya kamu bisa denger dia ngomong dapet listeningnya kamu bisa perhatiin ujaran kata-kata yang dia pake kamu dapet vocabulary-nya kamu dengerin dengan baik-baik simak apa namanya itu struktur kalimatnya dapet grammar-nya gitu loh jadi jangan do not limit yourself to only just learning one sub-skills aku setuju banget dengan kata Dery di mana aku tambahin aja ya kalau di yang menurut English itu yang pertama kali harus dikuasai tentu alfabetnya ya kayak hunger atau misal hanca gitu ya kemudian yang kedua expression basic greetings kayak anjong ase yok selamat pagi apalah gitu yang kedua terus yang ketiga baru ketata bahasa tapi gak hanya tadi dari bilang kita gak satu sub-skills aja tapi semuanya kalau di korea itu biasanya kita itu comprehensive jadi barang kita speaking and listening misalnya kayak gitu kemudian misalnya writing sama apa misalnya jadi selalu di combine gitu practice-nya kalau dalam di bahasa korea mungkin bahasa sama seperti English ya Dery ya jadi penting banget sih gak hanya belajar satu sub-skills tapi memang digabung seperti itu jadi lebih apa lebih tangkap lebih cepat tangkapnya kemudian bahasa itu memang bisa dipergunakan langsung untuk practice buat berkomunikasi oke oke berarti emang sejalan aja ya nanti juga akan ketemu sendiri nih ih kayaknya gak enak denger gak enak deh didengar kayaknya grammar-nya salah deh gitu bener gak ya bener kalau di bahasa Indonesia itu namanya rasa bahasa ada namanya rasa bahasa jadi karena kamu udah punya some knowledge of the language udah kamu denger kayaknya ini kurang enak dengerinnya nah itu namanya rasa bahasa itu something pragmatic yang emang kita kalau emang udah punya skill di bahasa itu kita kayak langsung ngasih sendiri itu kayaknya gak enak denger ada sejarah eh sejarah teorinya oke tambahan juga sebentar mau jangan lupa untuk belajar culture-nya sih kayak misalnya bentuk kesopanannya kalau di Korea itu kan ada kayak di Jawa gitu ya jadi ada hirarkinya itu sangat penting harus dipelajari jadi supaya gak salah ngomong misalnya ngomong keatasan tapi kok penyebutannya partikelnya buat yang sebaya ya itu bisa fatal di Korea di negara-negara seperti itu kayak Jepang juga oke oke itu aku belajar bahasa Korea itu untuk satu kata aja ada banyak banget tingkatannya tuh ya aku yang kayak ini kenapa konjugasinya lebih banyak dari Perancis beda-beda belajar juga gak masuk bahasa Korea cuman penasaran temen-temen kok pada ini ya hobi banget liat drakor itu jadi kayak apa sih asiknya gitu jadi penasaran pengen belajar ternyata gak bisa mungkin Puji bisa ikutan kursenya di tempat tempat di Ferhuni biar lebih tertarik dengan Korea ya oke nah ini karena keterbatasan waktu nih kita ambil satu pertanyaan terakhir ya Kak Deri Kak Ferhuni dan Kak Puji dari Kak Bagus Wahyu Setiaji oh dari dari jurusan manajemen nih Kak Bagus izin bertanya Kak bagaimana cara agar kita bisa tertarik mempelajari bahasa yang belum pernah kita tahu nah kan kalau tadi Kak Ferhuni Kak Deri sama Kak Puji memang ada memang udah tertarik gitu ya dari awal udah pengen nih belajar bahasa Korea belajar bahasa Mandarin bahasa Inggris nah kalau mau belajar bahasa Spanyol gitu misalnya kan tiba-tiba aja gitu nah gimana sih tips-tipsnya kalau aku dulu mungkin aku singkat aja sebenarnya temukan motivasi instrumenmu dulu bagus gitu loh kapan diri udah umur-umur dewasa ya kita kan all about instrument misalnya kayak Puji nih pengen belajar pengen bisa bahasa Cantonese karena Puji kerja di Hongkong gitu ya so ada motivasi instrumen pekerjaan untuk biar Puji bisa berkomunikasi dengan orang-orang Cantonese jadi lebih terpacu gitu loh karena kadang integral motivation yang dari dalam diri itu kurang kuat harus dipecut dengan external factor gitu loh entah pekerjaan entah naik jabatan entah gaji entah apa gitu lah find your instrumental motivation dan stick to it basically jadi biar kamu tuh gak ada alasan buat gak bisa gitu jadi dipecut gitu sih oke oke nah baik aja nih dari Kak Ferhuni atau Pak Puji ada tambahan oke kalau tambahan traveling yang pertama jangan hanya berdasarkan penasaran itu aja oke oke tadi padahal kita masih mau ngobrol-ngobrol ya ini masih banyak juga pertanyaan dari Sobat Cakap Unsia mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau nanya-nanya lagi nih bisa langsung ke Instagramnya Cakap aja di Cakap at Cakap.com nanti bakal dibantu juga untuk pertanyaan-pertanyaannya atau nanti kalau misalnya ada webinar selanjutnya nih dengan unsia dengan Kaderi Kak Ferhuni atau Kak Puji lagi nanti mungkin boleh teman-teman Sobat Cakap Unsia kita join lagi kita have fun lagi oke terima kasih banget nih untuk Kak Ferhuni Kak Puji dan Kak Deri atas materinya atas insight-insightnya yang membuat kita jadi termotivasi nih untuk mempelajari bahasa baru ini kan sekarang udah ada tiga bahasa nih empat bahasa disini jadi kita dan apa namanya dari Sobat Cakap Unsia juga sudah bisa join juga untuk Cakap English dengan mengisi daftar hadir ya nanti otomatis langsung akan dapat apa namanya kode vouchernya di akhir di akhir G-formnya oke oke deh kalau gitu isi absensi maksimal jam berapa Kak? maksimal di akhir acara ini ya Kak Haryo jadi selesai acara ini nanti absensinya itu akan ditutup jadi langsung aja isi absensinya oke aku mungkin mewakili dari panelis kita hari ini Kak Verhuni Kak Puji dan Kak Dery mohon maaf kalau ada salah kata dan ada kekurangan dan juga kalau misalnya nih ternyata masih kurang puas mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu jadi kita kembalikan lagi ke MC hari ini Kak Rizky silahkan Kak Rizky baik oh terdengar ya baik terima kasih banyak Kak Putri kemudian Kak Puji Kak Perhuni dan juga Kak Dery diskusinya ya jadi rekan-rekan tadi sudah menyimak bagaimana dampak baik kalau misalkan cakep berbahasa asing ya jadi karena ini cakep jadi cakep berbahasa asing nah kebetulan syukur Pak Ucuk saat ini sudah bisa bergabung dengan Zoom jadi mungkin kita dengarkan dulu ya sambutan dari Pak Ucuk atau mungkin penutupan dari Pak Ucuk tetapi jangan langsung leave dulu karena nanti kami ada informasi tambahan yang akan disampaikan nah sebelum itu kita sambut dulu yuk Pak Ucuk halo Pak Ucuk selamat malam Assalamualaikum bisa terdengar tidak Assalamualaikum Pak Ucuk selamat malam halo Assalamualaikum Pak Ucuk oke sepertinya Pak Ucuk masih oh ini sudah ya sudah tampil ya Pak izin oh lagi di luar tadi ya nah ini jadi Pak Ucuk masih menyempatkan waktu untuk menyapa rekan-rekan semua kita dengarkan dulu ya sepatah dua patah dari Pak Ucuk pesan-pesannya atas momen kebersamaan kita pada malam ini silahkan Pak izin mungkin ini bisa di unmute dulu silahkan Pak Ucuk terima kasih Assalamualaikum 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 perbicaraan dari Cakap yang kami saya ikuti dari jauh ya karena kebetulan saya tadi itu kasih uji tiga di Umi selesai sampai sore maghrib dan saya ada tamu di luar jadi mohon maaf saya baru bisa bergabung nah teman-teman Masa Unsia bahwa bahasa itu sangat penting bahasa itu adalah sebagai media kita bertampil di global jadi bahasa itu adalah sebagai jembatan kita itu tampil secara global nah karena itu sangat penting agar kita itu nanti sukses di percaturan global karena dengan industri 4point ini kan sekarang sekarang ini kan kita bisa bekerja di negara mana saja yang kita ketahui Google Netflix itu mengimpor programmer-programmer dari seluruh dunia ataupun juga aplikasi-aplikasi yang ada di yang terkenal yang kita lihat yaitu merekrut tenaga-tenaga ahli dalam berbagai bidang ilmu dari seluruh dunia nah kuncinya adalah teman-teman unsia sukses ini paling tidak menguasai salah satu bahasa internasional ya boleh bahasa Korea ya boleh bahasa Inggris ya boleh bahasa itu Perancis ya bahasa Arab juga ya bahasa Arab yang sekarang ini juga mulai itu mulai trending seperti itu nah ini saya meng-encourage hal seperti ini agar kita mulai mempersiapkan diri mempersiapkan diri bahwasannya ya pergaulan internasional kita ya pergaulan global kita ini paling tidak ditunjang salah satu skill yakni bahasa internasional ya jadi teman-teman unsia ya sejak ini mulai dipersiapkan ya karena ini pengalaman nyata ya ada orang yang keahliannya sama keahliannya dari sama ya seperti Mas Rizky dan temannya Mas Rizky ya keahliannya sama ya Mas Rizky bisa begitu menguasai skill public communication ya bisa tampil di media ya temannya juga sama tapi hanya karena salah satu daripada diantara Mas Rizky dan temannya tadi itu tidak menguasai salah satu bahasa internasional itu berbeda ya itu capaiannya tadi atau tingkat kesesannya ya karena itu saya meng-encourage teman-teman unsia ya paling tidak ada semangat ada suatu perencanaan mulai dari sekarang mulai dipersiapkan menguasai salah satu bahasa internasional ya nah ini Alhamdulillah juga unsia di semester ganjil yang akan datang ini September ini memperkenalkan mata kuliah pengantar bahasa Korea yang nanti bisa diambil oleh semua produk jadi setelah saya sudah menyiapkan karena bisnis Korea ini dengan Indonesia ini semakin meningkat dari ke depan ya Hyundai sudah mulai investasi di Indonesia ya perusahaan-perusahaan Korea juga mulai investasi di Indonesia ya kan nah paling tidak ya kan mereka itu pasti butuh orang Indonesia yang memiliki skill dalam bahasa Korea ya ini kami siapkan di Indonesia mulai dari mata kuliahnya hingga nanti butuh standar tes nya ya topik 1 hingga topik 2 ya karena tubuhnya Korea itu namanya topik ya yang hidupku udah dicangkap tadi ya kita udah ditinggung tadi nah mungkin itu Mas Rizky ya jadi saya mendukung penuh ya mendukung penuh teman-teman ya untuk mulai mempersiapkan salah satu bahasa internasional ya yakinlah dengan bahasa internasional yang Anda kuasai nanti Anda bisa bersaing ya dengan bentuk SDM dari seluruh dunia ya bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia ya sekian dari saya mohon maaf saya juga berterima kasih kepada itu cakap ya pembicaraan dari saya cakap ya saya tidak sempat mengenal satu persatu ya paling tidak saya berterima kasih ya acara ini nanti bisa dirutinkan ya semoga nanti ini berlanjut ya Mas Rizky ya sekian dari saya selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera kun swastasi namo budaya salam kebajikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ucuk ya ini luar biasa ya sudah menyempatkan waktu terima kasih banyak Pak Ucuk izin sebentar mungkin agak hold dulu nanti kita foto bersama ya Pak Ucuk oh ya 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 boleh tapi sebelum itu ada informasi dulu ya yang perlu disampaikan Pak izin ya oke jadi rekan-rekan tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Pak Ucuk Darussalam juga sudah melihat kalau misalkan bisa bahasa asing itu banyak manfaatnya ya jadi harapan baiknya kesempatan-kesempatan yang telah diberikan oleh Universitas Siber Asia dan Alhamdulillahnya pada malam ini kita ada kesempatan nih untuk rekan-rekan dapat potongan ya kalau dari cakap ya nah soal potongan-potongan ini biasanya mahasiswa paling seneng nih oke nah untuk potongan kalau misalkan rekan-rekan mau mendaftar untuk ambil kursus di cakap nanti rekan-rekan bisa mulai mengisi G-Form dulu ya nanti G-Formnya akan saya bagikan di grup telegram deh biar semua banyak yang ikut dan nah ini oke coba lihat coba dibuka ya satu ya nah ini ada salah satu contohnya jadi kalau misalkan rekan-rekan mendaftar kursus di cakap melalui Universitas Siber Asia khususnya mahasiswa unsia ya nah itu kan kalian akan dapat potongan ini berarti berapa nih potongannya nih ayo coba berapa coba bales di chat jangan saya yang ngomong jangan saya doang yang ngomong 50 oke ini bahasa Suriname gak ada ya oke jadi dapatnya 50% jadi rekan-rekan yang berminat untuk mendaftar akan dapat potongan 50% nah ini sebentar coba saya buka di sini ya ini rekan-rekan mungkin bisa juga mengisi ini untuk data data tim Biro PKK nanti kalau memang berminat dan melakukan prosedur pembayaran bisa ke sini dulu ya ini daftar saja dulu nanti kami akan organisir supaya rekan-rekan bisa mendapatkan bonus atau pempotongan ini ini ada lagi gak kak? kalau gak salah tadi satu lagi ya 400 ribu yang satu lagi oh hanya ini ya oke jadi rekan-rekan semua untuk kursus yang ini adalah kalau misalkan kuotanya 20 orang ya ini ada Kak Diri mungkin bisa konfirmasi 20 orang ya kalau kelas yang ini ya Kak Diri atau siapa nih yang bisa konfirmasi iya Kak Putri Kak Putri kali ya oke Kak Putri ini benar ya kalau misalkan kuotanya adalah 20 kalau sudah 20 nanti bayarannya cuma 400 ribu per semester ya Kak Putri ya betul Kak Risti semester itu berarti 16 sesi ya ya betul nanti 16 sesi semuanya akan dibantu untuk onboarding dan jadi kalau teman-teman unsia itu cuma cuman sedia wifi aja lah ya semuanya nanti akan diurus sama teman-teman oke siap terima kasih Kak Putri jadi untuk rekan-rekan yang memang berminat untuk mengambil kursus bisa daftar di sini daftar dulu ya nanti untuk pembayarannya akan kami inforkan kemudian nah terus kalau untuk yang bonusnya tadi itu cara untuk klaimnya itu kalian bisa lihat lagi link presensinya ini saya ulang ya dari chatnya Kak Putri perhatikan baik-baik isi dengan baik-baik ingat ini tidak sama dengan webinar yang lain artinya rekan-rekan harus mengisi sekarang ya sekarang diisi kehadirannya supaya terekam dengan baik gitu jadi tidak bisa dibuka sampai misalkan 1 jam setelah acara nggak bisa langsung sekarang ya oke nah selagi mengisi absensi tadi informasinya sudah disampaikan bahwa rekan-rekan oke ini sudah masuk ya ada beberapa yang masuk nanti kita tindaklanjuti lagi mudah-mudahan tadi sudah jelas nah selanjutnya kita sepertinya butuh untuk foto bersama dulu nih nah untuk foto bersama ini mungkin bisa minta bantuan ya dari tim cakap untuk mengaksep semua menjadi panelis sehingga bisa terlihat rekan-rekan mohon untuk nyalakan webcamnya juga supaya kita bisa foto bersama oke nah pasang foto yang paling cakep yang paling ganteng nanti ada ada gerakan tangannya ya bareng sama saya saya juga ngikutin kok tenang aja caranya gampang oke coba mana kok baru dua sebentar harus si apa aduh saya nggak bisa ini bahasa korea padahal praktornya orang korea aku harus belajar sama pakco nanti oke silahkan video gak muncul iya mas Arman kalau sudah di accept jadi panelis baru kelihatan videonya oke jadi bisa dengar nih muka-muka sobat cakap unsia nih ya malam ini oke sabar yang belum bisa melihat tunggu dulu nanti sampai jadi panelis baru nanti anda akan bisa lihat wajah-wajah temen-temennya yang lain oke ada opa irman ini ada opa irman opa-opa ini rambutnya lagi opa-opa ini pak irman ini kalau rambut saya apa namanya nanas ya itu juga bagus mas sepertinya terpaksa gak gak ikhlas ikhlas oke nah selagi kita nunggu apa nih klik attend oke jadi semua ini lagi di arahkan untuk jadi attendee sorry untuk jadi panelis jadi silahkan untuk memasang pose terbaik yang biar kelihatan ganteng gitu di sorry bukan ganteng cakep karena kita cakep jadi cakep gitu ya biar kelihatan cakep gitu kan di depan kamera nanti ada posenya sedikit supaya diabadikan dengan baik harapannya adalah reka-reka bisa menyalakan kameranya oke ini di layar saya ada Kak Herlan sudah Kalbert sudah oke ini ada Mas Reza juga sudah dengan pijenya kemudian Mbak Susan sudah juga nih untuk on cam nah Mas Arman sudah sudah on cam juga oke kita tunggu ya sebentar ya nah ini selagi reka-reka menunggu coba lihat kembali ada link absensinya sorry link presensi kalau absensi tidak hadir berarti link presensi itu di klik pastikan supaya terdaftar supaya juga bisa dapat discountnya nah untuk discountnya yang 600 ribu itu keterangan lebih lengkapnya bisa mungkin nanti tanya juga ke IG nya cakep ya kalau yang di unsia saat ini masih reka-reka kita organisir dulu siapa peminatnya nanti setelah dapat kami akan infokan kemudian ya silakan tadi juga sudah saya kirim coba sebentar saya kirim ulang ya untuk form peminat ya form peminat nah ini bagi reka-rekan yang mau mengambil kursus di cakep juga bisa mengisi form ini untuk kemudian kami infokan lagi mengenai prosedur pembayaran dan lain sebagainya ya nah untuk bonus discount yang tadi yang untuk vouchernya claim vouchernya juga akan kami infokan kemudian ya mohon maaf izin yang dikirim setelah tanya jawab oh gitu oke untuk Risa Risa untuk yang penting untuk kamu isi pertama untuk link presensi ini saya ulang lagi pastikan kalian bisa mengisikannya kemudian juga untuk form peminat ada di sini ya ini sepertinya daripada kita memperlambat waktu kasihan juga Pak Ucuk sedang di luar kita langsung bisa ambil sesi foto ya nah untuk sesi foto ada posenya jadi posenya seperti apa oh jangan saya deh ini yang sudah bersemangat Kak Diri silahkan gimana posenya nanti gimana Kak Diri oke kalian teman-teman Nuzia bisa lihat di pojok kiri ini kiri aku di pojok sini ada tulisan CKP tapi CKP kebalik berarti CKMU juga harus kebalik ya biar ngikut apa namanya formatnya tangan kanan kalau ini aku tangan kanan kebetulan gak tau di screen kamu apa kalian bisa pasang posenya seperti ini coba saya bisa lihat loh dari kamera loh buat diabadikan di screenshot oke Dinka sudah well Dinka kamu pakai tangan kiri aku pakai tangan kanan ini kayak orang minum ya bisa kan oke Kak Peruni mungkin bisa Dinka sama Aulia pakai tangan yang lain deh oh iya itu kayaknya C-nya terbalik aku C-nya 2 boleh gak boleh boleh tapi begini lagi nanti itu kayak begini oke oke siap yang screenshot siapa nih adakah siapa tadi namanya aku lupa jangan dilupakan aduh maaf Kak 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 Student Sukses oke siap kita begini Pak Rajali oke kita mulai ya sebentar oke oke sudah ini Kak Rajali berarti ya yang ambil ya aku tidak lupa kok oke kita mulai 3 2 1 cekrek udah belum Kak Rajali sudah ya sudah lagi gak atau udah cukup satu aja boleh gaya bebas kali ya gaya bebas gimana begini oh begini kalau unsia sih begini ya ini gak tau Pak Co suka banget pose begini nih pose apa apa nih cafe runi kalau gini pose apa nih namanya pose love ya itu love sarangil ini pose kesukaan Pak Co jadi kalau kalian ada mahasiswa yang datang ke kampus ketemu Pak Co fotonya pasti gini oke ya oke kita mulai ini siapa nih yang ini ini Mas Rajali masih sama oke aman 3 2 1 cekrek nah ini Pak Ucuk baru keluar baru kelihatan lagi sekali lagi Pak Ucuk Pak Punten Pak boleh Pak boleh Pak begini Pak posenya Pak maaf Pak posenya Pak coba oh bener dong mau ayo sekali lagi ya ayo jarang-jarang nih 3 2 1 cekrek pas jali oke oke baik rekan-rekan semua ini kita sudah mulai masuk ke penghujung acara sebentar saya mau memastikan dulu saya mau memastikan dulu untuk link sekali lagi saya mohon untuk dapat diisi dulu ya jadi pastikan sudah mendaftar itu sudah ada ya di mana namanya di dalam kolom chat zoom jangan sampai tidak diisi sebab kalau tidak diisi nanti tidak dapat sertifikat dan tidak mendapatkan voucher dari CAKAP pastikan diisi kemudian bagi rekan-rekan yang berminat untuk mengambil kursus dari CAKAP bisa mengisi link form peminat ya ya kalau tanya lagi ada teresia bisa minta link absensinya scroll sedikit ke atas itu ada chat dari saya teman-teman berikut link presensi hari ini silahkan di klik kemudian diisi tunggu sebentar sampai dengan nanti keluar ada pemberitahuan untuk dapat vouchernya nah kalau misalkan rekan-rekan mau berminat mengambil kursusnya disitu ada tulisan form peminat rekan-rekan bisa klik dan mengisi data diri disana agar kemudian bisa kami informasikan bagaimana cara untuk melakukan pembayaran dan lain sebagainya ya oke mudah-mudahan tidak ada yang terlewat dari proses pengisian link absensi ataupun pengisian form peminat sepertinya sudah selesai semua rangkaian acara kita pada pagi ini pagi ini sorry biasa kalau anak ini marketing kita pagi terus bawaannya gitu ya jadi mudah-mudahan semangatnya tidak berkurang semangat selalu dalam beraktivitas sukses untuk perkuliahannya sekali lagi rekan-rekan mendapat kesempatan yang bermanfaat untuk mendapat peningkatan keterampilan dalam berbahasa ya jadi manfaatkan yang bisa dimanfaatkan karena hidup itu seperti pesawat kertas terbang dan pergi membawa impian sekuat tenaga dengan hembusan angin terus melaju terbang jangan bandingkan jarak terbangnya tapi bagaimana dan apa yang dilalui ya jadi apa yang rekan-rekan lalui itu yang terpenting sukses selalu untuk kita semua terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir khususnya Pak Ucup Darussalam kemudian rekan-rekan dari CAKAP kemudian unsur pimpinan dari Universitas Siber Asia yang lain dan tak lupa para mahasiswa mahasiswi Universitas Siber Asia yang senantiasa kami banggakan saya Rizky mewakili panitia dan juga tim yang bertugas memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun sikap kami yang mungkin kurang sesuai dengan norma yang baik kami mohon maaf dan kami berharap agar rekan-rekan selalu sukses dalam menjalani perkuliahan dan juga pekerjaan izinkan saya untuk menutup acara pada malam ini dengan ucapan terima kasih dan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam Shalom Om Santi 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 Om nama budaya dan salam kebajikan sampai jumpa di kesempatan kita yang lain mudah-mudahan akan berlanjut kembali terima kasih semua pamit ya terima kasih Pak Irman terima kasih Pak Irman selamat malam makasih Pak ya oke terima kasih silakan lift pastikan kalian sudah isi ya form absensinya ya jangan sampai tidak isi kalau daftar nanti ada placement testnya enggak Kak placement testnya itu kalau misalkan daftar langsung dari uksinya tadi enggak ya harusnya ya sesuai dengan info oke silakan untuk lift rekarkan disilahkan untuk meninggalkan area zoom meeting setelah sebelumnya mengisi daftar hadir ya jangan sampai datang saja tapi tidak isi daftar hadir sekali lagi pastikan sudah mengisi daftar hadir atau bahasanya adalah daftar presensi oke nah sudah kalau sudah selesai kalau misalkan mau mendaftar untuk mengikuti courses bisa lihat di form peminat ya silakan disimak baik-baik nanti kalau ada pertanyaan bisa ke instagramnya cakap apa tadi cakap.com ya atau bisa juga nanti tanya saya supaya saya bisa hubungkan dengan teman-teman dari cakap oke ini saya pastikan lagi ya saya lihat kembali satu persatu Kak Fatima sudah bisa belum ya sudah ditutup ternyata oh belum ya alhamdulillah kepikir tadi sudah ditutup oke kita cek ya Kak Fatima sudah ya sudah bisa absen oh dia tidak respon baik yang penting sekarang nih rekan-rekan harapannya sudah absen ya Mas Arman sudah ya sudah bisa absen ya oke kalau sudah bisa absen sudah oke siap kalau mau lift tidak apa-apa kita cek lagi kita muter lagi nih Kak tadi saya pindah device jadi sudah tidak ada link oke oke ya tere ya pastikan bisa isi kali lagi pastikan bisa isi ini linknya sorry zoom meetingnya akan kita tutup dalam waktu oke ini sebagai ancang-ancang saja kita mungkin akan tutup dalam 2 menit ke depan jadi kami harus memastikan agar salatkan sehingga lupa misi daftar hadir supaya dapat sertifikat supaya dapat exposure dan bisa oke oke kayaknya sudah ya sudah semua ya ini tim adminnya mungkin kita satu menit kedepan kita close untuk level kelasnya apa bisa dites dulu kemampuannya karena saya pernah les Mandarin Oke nanti kita jawab di telegram ya kalian biasa seperti biasa kamu bisa chat saya di telegram ID nya kalau saat ini kebetulan sebetulnya sudah selesai kita tunggu satu menit lagi nanti setelah satu menit akan ditutup Zoom masih dibuka untuk memastikan rekan-rekan tidak kesulitan dalam mengisi agensi atau dokter hadir jadi pastikan bisa memiliki dokter hadir ya Oke hai hai